Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton. Sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya, diriu.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, silahkan tulis cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri.gmail.com. Insyaallah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang saya bawakan pada live streaming malam kemarin dan tiba-tiba live streaming yang terhenti. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena pada saat live streaming, tiba-tiba saja jaringan internet di tempat saya hilang total. Kurang lebih satu jam. Sama sekali tidak ada jaringan internet. Padahal kuotanya baru diisi loh. Memang cuaca sedang tidak mendukung pada saat live streaming malam kemarin. Hujan lebat. Maklumlah, saya yang tinggal di Jambi, di daerah kabupaten Muarujambi, ya agak sedikit desu ya. Di desa lah jatuhnya. Jadi memang kalau hujan, jaringan internet susah sekali. Jadi, maaf-ribu maaf. Kisah yang saya bawakan yang tidak sampai selesai di live streaming malam kemarin akan saya lanjutkan di video kali ini. Saya hanya sedikit mengulang kisah yang saya bawakan di live streaming kemarin biar sahabat-sahabat tidak terlalu bingung ya. Cerita ini putusnya sampai di mana kemarin. Jadi, kisah misteri ini dikirim oleh sahabat kita yang bernama Saleh. Beliau yang berdomisili di sekitaran Jabodetabek yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Beliau berprofesi di rumah sakit tersebut ini sebagai security. Saleh ini menceritakan di tahun 2019. Tepatnya di awal-awal COVID-19. Kurang lebih sekitar satu mingguan lah. Atau sekitar 10 harian lah, Saleh bilang. Sebelum virus corona atau COVID-19 ini mengheboh ke asyarakat kita, kejadian misteri yang dialami Saleh terjadi. Di rumah sakit tersebut, Saleh yang sudah bekerja hampir 3 tahun. Masuk tahun 2019 itu hampir 3 tahun dia bekerja di sana. Seperti biasa lah, security ini memiliki dua jadwal SIP yang harus dijalanin. SIP pagi sampai sore dan SIP sore sampai pagi lagi. Jadi, dua SIP. Nah, di rumah sakit tersebut, Saleh ini mengalami kejadian misteri ketika dia mendapatkan SIP malam. Nah, karena dia ini sudah kerja hampir 3 tahun, jadi SIP malam itu sering dilalui sama Saleh. Kejadian-kejadian misteri banyak yang dialami sama Saleh. Tapi, tidak seperti kejadian misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini. Kalau Saleh mengatakan, sebagai seorang security yang bertugas dinas malam di rumah sakit, gangguan-gangguan yaitu hal yang lumrah lah yang akan mereka rasakan. Jadi, gangguan yang sering dialami sama Saleh atau security-security pada umumnya yang dinas malam di rumah sakit, itu palingan melihat sekelipat bayangan, mendengar suara-suara aneh, ada sedikit interaksi, misalnya ada suara yang memanggil, tapi orang yang tidak ada. Itu kejadian yang mengerikan kalau bagi kita orang awam, ya. Mengalami hal seperti itu mengerikan, tapi kalau bagi satpam-satpam yang dinas di rumah sakit, apalagi jaga malam, itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Nah, kejadian yang dialami Saleh, ini adalah kejadian yang luar biasa. Jadi, diceritakan di waktu itu, Saleh ini mendapatkan giliran jaga malam lagi dia. Nah, sebelum Saleh ini mendapatkan jadwal jaga malam, ini biasanya Saleh ini dipanggil sama chief security. Jadi, di rumah sakit, pengamanan yang ada di sana merupakan pengamanan yang maksimal. Sangat ketat dan sangat disiplin sekali. Pengamanan yang ada di rumah sakit. Jadi, dari semua security yang bekerja di rumah sakit tersebut, ini dipimpin oleh satu orang komandan, atau sering disebut sebagai chief security. Nah, chief security inilah yang bertugas untuk membagi tugas jadwal, ini siapa yang dapat sip malam, siapa yang dapat sip siang. Nah, biasanya, ya, satu hari sebelum Saleh ini mendapatkan jadwal pergantian sip, dia ini dipanggil sama si chip. Le, kamu ke kantor ya nanti? Ada yang mau saya omongin. Apa, Pak? Kata Saleh. Ya, biasalah, pergantian sip. Yaudah, datanglah Saleh. Nah, setibanya Saleh di kantor, Saleh agak sedikit terkejut nih, karena dia melihat jadwal sip yang akan dilaluinya. Jadwal sip malam ini kok panjang sekali. Yang mana biasanya, normalnya, ini dua minggu siang, dua minggu malam. Tapi kok ini? Dilihat sama Saleh, ini kok enam minggu? Lama sekali. Beliau pun bertanya sama chief security, Pak, ini kok jadwal sip malam saya, enam minggu ya, kalau nggak salah ini? Kok lama sekali? Tanya Saleh kepada chief security. Nah, dijelaskan sama chief security. Ya, maaf sebelumnya, Le. Saya nggak informasikan dulu sama kamu, nggak ngabarin dulu sama kamu. Jadi, makanya saya panggil kamu ke sini, saya mau jelaskan. Ya betul, enam minggu kamu akan menjalankan sip malam. Itu karena dua orang temen kamu, pasti kamu udah dapat kabar ya. Temen kamu, si Randy misalnya, sama si Fahmi. Mereka kan izin. Kalau si Randy, istrinya baru melahirkan, nah, kalau si Fahmi memang kondisi kesehatannya sedang tidak memungkinkan untuk bertugas jaga sip malam. Nah, satu-satunya orang yang saya pikir bisa menggantikan jadwal sip malam mereka sementara di putaran rollingan jadwal sekarang ini saja, ya saya pikir, kamu. Nah, kira-kira, kamu keberatan nggak? Enam minggu kamu akan ditugaskan jaga malam di rumah sakit ini. Saleh diam, dia bingung loh kok. Kayak gini, nggak ada konfirmasi terlebih dahulu. Ya, Saleh yang pada saat itu memang posisinya, kalau untuk ditugaskan, jaga malam. Ini nggak ada satu pun kendalanya. Pertama, Saleh ini belum menikah. Dia masih single. Yang kedua, kondisinya dia sehat, terlihat bukar. Dan yang ketiga, Saleh ini dikenal sebagai salah satu security yang pemberani di rumah sakit tersebut. Karena Saleh ini, lama dia mikir ngelamun, si chip security ini ngomong sama si Saleh. Kenapa? Kamu takut. 6 minggu kamu akan bertugas di sip malam. Apa yang kamu takutin, leh? Jaga malam di rumah sakit. Kamu nggak sendirian kok. Jaga malam di sini juga. Tempatnya terang menerang. Perawat-perawat. Dokter-dokter yang ada di sini. Mereka nggak mana-mana. Mereka ada. Tempat ini rame kok. Belum lagi. Pasien-pasien yang ada di ruang rawat inap. Masa kamu takut? Apa yang kamu takutin? Betul lah. Yang dikatakan si chip security ini. Jaga malam di rumah sakit itu rame. Lampunya terang. Tapi, konotasi rumah sakit di waktu malam, ini menurut ekspetasi, menurut pemikiran orang-orang, ini kan berbeda-beda. Banyak yang mengatakan, akan mengalami kejadian yang menakutkan. Karena rumah sakit, ini banyak sekali menyimpan misteri. Itu yang ada di pikiran orang-orang seperti kita. Orang awam yang nggak pernah jaga malam di rumah sakit. Salih yang sudah memikirkan, apa yang akan dilalunya, beliau pun menerima. Sama sekali nggak keberatan. Ya udahlah. Kalau kayak gitu, ya nggak masalah lah. Yang penting nanti rollingan di jadwal selanjutnya, aku juga bakal dapetin 6 minggu, bertugas di sip siang. Iyalah, kata chip security. Malah nanti kamu bakal dapat lebih, kamu bakal dapat lebih, karena kamu sudah menggantikan, teman-teman kamu yang dua ini. Kalau kamu setuju, makasih banyak nih. Jadi aku nggak repot-repot lagi, bikin jadwal baru. Nah, Salih pun di sini, disuruh untuk break, atau istirahat sehari, untuk menyiapkan, kondisi prima, dalam bertugas di rumah sakit tersebut, menjalani dinas malam. Ketika Salih menjalankan, 6 minggu dinas malam di rumah sakit tersebutlah, beliau mengalami satu kejadian yang cukup mengerikan. Beliau mengalami peristiwa yang nggak pernah terbayang, akan terjadi di kehidupannya pada saat itu. Nama rumah sakit, atau letak tempat dari rumah sakit, yang diceritakan di video kali ini, tidak dapat disebutkan. Karena, sahabat kita Salih, yang mengalami kejadian di tahun 2019 kemarin. Sampai hari ini di tahun 2023, beliau masih bekerja di sana. Jadi, takutnya nanti, pihak rumah sakit, nggak terima kalau nama tempatnya, ini dibawa-bawa, dalam ada kaitan hal-hal misteri seperti ini. Jadi, untuk kebaikan, kita bersama. Salih minta, jangan disebutin, Jadi, kita sebut sajalah, keberadaan rumah sakit tersebut, di wilayah Jabodetabek. Salih mengatakan, kalau dinas malam, ini beda dengan dinas di siang hari. Ya, kalau siang, ini security-nya, lebih banyak. Tapi kalau malam, yang berjaga, ini cuma, ada lima security, untuk mengamankan, rumah sakit yang cukup besar. Rumah sakit itu, terdiri dari dua bangunan tadi ya. Jadi, terhubung dengan satu koridor. Nah, setiap security yang berjaga, mereka dibekali HT, untuk saling berkomunikasi. Karena jarak mereka jauh-jauh di jaganya. Rumah sakit tersebut, ini memiliki dua lantai, di satu sisi bangunan. Empat orang yang berjaga, atau yang keliling lah, untuk mengamankan, wilayah rumah sakit. Sedangkan satu security lagi, ini berjaga di pos. Security yang berjaga di pos, ini dia memiliki, tanggung jawab yang, cukup besar juga dia. Bukan santai-santai saja di pos. Ya, dia memantau, hampir seluruh, kegiatan malam, yang ada di rumah sakit tersebut, dengan, kamera pengawas CCTV, monitor besar, itu diawasin, sama satu security, berjaga di pos tadi. Nah, jadi, mereka ini yang, berjaga di luar, empat orang ini. Ini ditempatkan, sesuai dengan, urutan jam. Jadi, misalnya gini gambarannya, Saleh, ini kan empat orang, temannya, yang sama-sama, jaga di luar. Kita katakan seperti itu. Misalnya gini, jadwal si malam ini kan, dimulai dari jam tujuh, sampai, di jam tujuh pagi lagi nanti. Nah, untuk mengamankan, rumah sakit yang besar, yang luas, mereka berempat ini, dibagi menjadi, beberapa posisi, dalam beberapa kurun waktu, yang berbeda. Ada beberapa titik, yang mereka harus rolling, di, beberapa jam sekali. Misalnya, Saleh, awal, jalan di sip malam, di jam tujuh, dia jaga di sekitaran UGD, melingkupi bagian depan, bagian rumah sakit tersebut, misalnya kayak, poli, apotek, tempat praktek dokter malam, itu diawasin oleh Saleh, dari jam tujuh malam, sampai di jam satu, atau sekitaran jam setengah dua, dini hari. Nah nanti, Saleh ini, akan gantian lagi dia, pindah lagi, ke posisi yang lain. Jadi, pindah-pindahlah, posisinya. Jadi empat security ini, rolling sini, rolling sini. Jadi, di beberapa pos, tempat penjagaan, ketika dinas malam, ini sebenarnya, tidak ada tempat, yang membuat Saleh ini, gentar, untuk jaga di sana. Tidak, tapi cuma ada satu tempat, yang diperhitungkan Saleh, kalau dia, bakal jaga di sana. Yaitu, di bagian belakang, rumah sakit tersebut. Tepatnya, di bekas kantin lama, rumah sakit tersebut, yang sekarang, posisinya, pas, berada, berhadapan dengan, kamar mayat, dan tempat, pemandian jenazah. Nah, tepat di belakang kamar mayat, tepat di belakang, tempat pemandian jenazah, itu ada gudang, gudang besar, yang dijadikan, tempat laundry. Gudang laundry lah, kalau anak-anak rumah sakit, menyebutnya. Nah, di pos itulah, pos belakang, ini cukup diperhitungkan Saleh, ketika, dia mendapatkan tugas, untuk berjaga di sana. Tapi, tidak setiap malam, Saleh ini misalnya, dari depan, pindah ke belakang. Tidak, karena kan ada pos-pos lain. Ada tempat-tempat lain, yang di rolling, itulah, mereka ini saling rolling, biar mereka ini, tidak suntuk juga. Jaga malam di sana. Dan, singkat cerita, di satu malam, ketika Saleh ini, sudah, melewati dua minggu pertama, jaga malam di sana. Jadi, Saleh ini ditempatkan, berjaga di satu ruangan, yang melingkupi, ini ruang ICU. Ya, ini ruang-ruang, pokoknya, ruang perawatan, untuk pasien-pasien, yang cukup parah lah. Nah, di sana lah, Saleh ditempatkan, dan, anak-anak, perawat yang ada di sana, melihat, sudah dua minggu nih, Saleh jaga malam. Nah, masuk di minggu ketiga, kok, Bang Saleh lagi yang jaga? Jadi, diledekin lah, sama perawat-perawat yang ada di sana. Loh, Bang Saleh, jaga malam lagi? Betah, abang malam-malam di sini. Enak ya, Bang ya? Jaga malam. Jangan-jangan, udah ditemenin loh, sama kuntilanak. Ya, itu cuma sekedar guyonan. Saleh mengatakan di sini, ya, ini demi solidaritas. Kasian, karena teman kita itu, kondisinya sedang gak baik, sedang gak enak badan. Nah, itu yang dikatakan Saleh, dan Saleh pun mulai. Masuk di minggu ketiga, jaga di tempat tersebut. Dia jaga itu dari jam tujuh sampai di jam setengah satu, atau jam satu lewat, masuk jam setengah dua. Jaga di sana, karena sudah dua minggu nih, Saleh jaga di wilayah itu. Jadi, ada satu ruangan, di belakang tempat Saleh duduk sambil jaga ya, atau pos Saleh lah, untuk berjaga di tempat tersebut. Ada satu ruangan, yang di dalam ruangan tersebut, ini pasiennya boleh dikatakan, pasien-pasien yang sudah cukup parah lah sakitnya, tapi, mereka ini belum masuk ke tindakan, untuk dirawat di ruang ICU. Jadi, ada yang korban kecelakaan, ada yang sakitnya memang sakit, bawaan badannya. Nah, Saleh yang sudah dua minggu, bolak balik dia, melihat pasien-pasien yang ada di sana, jadi Saleh ini, hafal sudah. Berapa jumlah pasien yang ada di sana, siapa-siapa saja, pasien-pasiennya, ya Saleh nggak tahu namanya, tapi, ngenalin lah. Oh, ini pasien yang kemarin. Jadi, ketika ada pasien baru, atau ada pasien yang keluar, pasti Saleh bakal ngeh, pasti Saleh bakal tahu. Dan, saat itu, Saleh ini mengalami satu kejadian yang cukup aneh, menurut Saleh. Ketika Saleh masuk di minggu ketiga, dia jaga malam di sana. Saleh yang sedang duduk di meja, di tempat Saleh jaga, pas, di depan ruangan yang saya katakan tadi, ya, ruangan yang tempat-tempat pasien, yang sudah cukup parah, tapi belum mendapatkan tindakan di ruang ICU, sedang duduk di sana, kisaran jam 8 malam lah. Ya, jam 8, jam setengah 9 malam lah, Saleh duduk di sana. Tiba-tiba saja, ada seorang perempuan, ya, usianya parubaya lah, ya, perempuan parubaya, tiba-tiba saja, nyamperin Saleh. Yang mana pada saat, di jam-jam itu tadi, jam 8, jam 9 malam, ruangan atau tempat Saleh jaga, ini sedang rame-ramenya. Warawiri, keluarga dari pasien-pasien yang besuk, ya, mereka berdatangan, ada yang datang, yang pulang, yang mereka pulang, ini sedang rame-ramenya, Saleh dikejutkan, tiba-tiba saja, ada seorang ibu-ibu, yang datang tiba-tiba, duduk di depan Saleh, ngajak Saleh ngobrol. Dan, ketika Saleh ngobrol, dengan ibu-ibu itu, Saleh merasa kalau obrolannya pada malam itu, dengan wanita yang belum dikenal Saleh ini, kok asik sekali. Ya, rasa-rasanya kayak udah lama akrab dengan Saleh. Tapi anehnya disini, obrolan yang membuat Saleh lupa, dengan waktu, dan membuat malam itu, terasa sangat cepat sekali berlalu. Ini anehnya setelah Saleh selesai ngobrol dengan ibu-ibu itu, Saleh sama sekali tidak ingat, apa yang diomongin Saleh dengan si ibu itu. Bahas tentang apa sih? Bahkan sampai-sampai Saleh ini, lupa dia. Nanya ibu ini namanya siapa? Ke rumah sakit ini, ada kepentingan apa? Ada yang dirawat kah disini? Atau ada apa? Ini sama sekali tidak ditanyakan sama Saleh. Tidak keingat mau nanya itu. Seakan-akan sudah kenal akrab dengan sosok ibu ini. Sampai di mana Saleh ini, lupa dia, dengan waktu untuk rolling tadi. Sudah mendekati jam 12 malam. Ibu-ibu itu tiba-tiba saja pamit. Dek, ibu tinggal dulu ya. Ibu mau masuk dulu. Entah mau masuk kemana. Saleh pun tidak tahu. Dia cuma bilang, iya. Oh iya bu, ya. Nah, setelah si ibu itu pergi dari hadapan Saleh, barulah disini dia sadar. Astagfirullahaladzim, dari tadi aku kasihkan ngobrol, sampai-sampai aku lupa. Aku ini lagi jaga loh. Seharusnya aku kan muter. melihat lingkungan yang ada di sekitaran sana. Dan ketika Saleh ngecek jam, jam sudah menunjukkan di jam 12 malam. Dan menandakan kalau Saleh ini sudah harus bersiap untuk melakukan pergantian tempat jaga. Yang mana ketika? Jam pergantian tempat jaga. Mereka ini semuanya harus balik ke pos. Mereka harus berhadapan dengan pengawas yang ada di pos tadi. Karena ini rollingnya harus betul-betul ditempatkan. Misalnya, Saleh kamu di sana. Itu harus ditunjuk. Biar tanggung jawabnya itu memang betul-betul dijaga. Nah, jadi karena Saleh ini asik ngobrol tadi, sampai-sampai dia lupa. Dengan hal tersebut, bergegaslah Saleh menuju ke ruang jaga untuk berkumpul dengan 4 security lainnya untuk melakukan rolling tempat jaga pada malam itu. Nah, setelah kumpul, Saleh ditunjuk nih, kamu jaga di bagian belakang ya malam ini. Jangan lupa, hatimu tuh monitor terus. Jangan sampai kamu ketiduran. Siap? Saleh bilang. Sama sekali Saleh tidak takut dia untuk jaga di bagian belakang tempat yang saya sebut tadi. Di dekat kantin lama rumah sakit tersebut, depan kamar mayat. Sama sekali tidak takut. Jadi, mengetahui dia bakal jaga di sana, Saleh mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan sajen-sajenan yang disiapin sama Saleh, enggak. Melainkan kopi, dia bawa air, bawa botol air putih untuk minum karena di bagian belakang ketika jaga. Di sana, enggak ada kehidupan, sahabat-sahabat. Yang dijaga Saleh itu cuma gudang laundry sebenarnya. Bekas kantin lama, sama kamar mayat. Jadi, di sana enggak ada dispenser. Kalau mau ngopi, enggak ada tempat nyeduh. Jadi, sebelum berangkat ke sana, Saleh bikin kopi. Dia bikin di gelas yang besar. Air minum juga dibawa sebotol sama si Saleh. Sudah lengkap semua. Kopi sudah ada. Masih anget lagi. Air minum sudah ada. Berjalanlah. Saleh dari pos penjagaan menuju ke bagian belakang rumah sakit tersebut. Yang mana? Ketika berjalan menuju ke bagian belakang rumah sakit. Apalagi di jam 12 malam lewat. Ini cukup creepy, sahabat-sahabat. Karena di sana kan enggak ada ruang-ruang rawat inap. Di sana enggak ada suster perawat yang jaga. Itu enggak ada. Lampu-lampu koridor atau lampu-lampu lorong yang ada di sana itu juga nyalanya enggak dimaksimalkan. Yang mana? Ini kalau di bagian koridor lain, lampunya ini terang-menerang. Setiap 2 meter ada 1 bola lampu. Setiap 2 meter ada bola lampu. Tapi di bagian belakang, ini lampunya nyalanya satu-satu cuman. Jadi suasana agak sedikit gelap, remang-remang lah. Menuju ke bagian belakang, yang notabene-nya ini menuju ke kamar mayat. Kalau dibayangkan, ini bikin bulu tengkuk merinding. Tapi Saleh dengan santai dia. Berjalan menuju ke tempat tersebut. Nah, setibanya di bagian belakang rumah sakit. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian belakang ini Saleh berjaga di dekat kantin lama rumah sakit tersebut. Pas posisinya itu, Saleh ini ada meja, ada kursi, kursi plastik. Tempat dia duduk ini membelakangi bekas kantin, menghadap ke kamar mayat, tempat pemandian jenazah, dan gudang laundry. Suasana yang ada di sana pun, penerangannya tidak dimaksimalkan pula. Di bagian belakang Saleh, di bagian bekas kantin lama, ini gelap. Tidak ada satu pun bola lampu yang nyala. Di sana, di bekas kantin lama ini, itu barang-barangnya masih lumayan banyak. Etalase-etalase masih banyak. Meja kursi yang terbuat dari kayu, itu masih ada. Masih tersusun di sana. Bahkan gelas piring. Itu sebagian masih ada di sana, ditinggal sama yang punya. Jadi ketika jaga malam di tempat itu, kalau mendengar hal-hal, ya seperti kayak suara piring dengan gelas beradu, atau suara sendok, ngaduk-ngaduk gelas kosong, itu bukan satu hal yang menakutkanlah bagi Saleh. Bukan sombong, dia bilang. Tapi itu hal yang biasa. Ditambah lagi, dari arah gudang laundry, kalau tiba-tiba saja mendengar suara mesin, mesin cuci menyala sendiri, atau ada suara-suara aneh dari gudang laundry, itu bukan satu hal yang baru bagi security yang jaga malam di sana. Kalau ada suara mesin yang nyala, itu nggak usah khawatir, nggak usah ke sana untuk ngecek. Nanti itu bakal mati sendiri. Karena mereka tahu, hal itu sudah biasa terjadi. Di malam itu, di bagian belakang rumah sakit, tempat Saleh jaga. Itu ada meja yang posisinya. Posisi meja itu, kalau Saleh duduk di kursi, di meja tersebut, ini membelakangi bekas kantin lama. Menghadap ke arah kamar mayat, yang mana ketika security menjaga wilayah tersebut, atau jaga malam di pos bagian belakang ini, memang nggak ada aktivitas yang harus dilakukan, kayak mau muter atau rolling, memeriksa bagian apa. Nggak ada yang perlu dicek. Di depan kamar mayat, di belakang, itu kantin yang sudah lama kosong. Barang-barangnya pun juga, siapa yang mau nyolong, kayak gitu ya istilahnya. Dan di bagian gudang, gudang laundry, itu cuma ada mesin, mesin laundry yang besar-besar, sabun cuci. Nggak ada lah, barang-barang yang penting berharga, yang ada di bagian belakang rumah sakit tersebut. Jenazah, siapa yang mau nyolong jenazah? Jadi, mereka cuma mengawasi bagian belakang itu saja. Karena bagian belakang ini, takutnya kalau nggak dijaga, ini bisa dijadikan akses orang keluar masuk senanya. Karena pagar bagian belakang rumah sakit tersebut, ini berbatasan langsung, dengan kampung yang ada di wilayah tersebut. Nah, itulah. Makanya mereka ditugaskan, security untuk dinas, jaga malam di tempat tersebut. Malam itu kurang lebih sekitar, baru 15 menit lah, Saleh duduk di kursi, duduk di meja, kopinya baru diseruput dikit, baru didikmati sedikit kopinya. Tiba-tiba saja, kejadian yang sangat mengejutkan Saleh, ini terjadi, sahabat-sahabat. Saleh yang duduk membelakangi bagian kantin, yang sudah lama kosong ini, menghadap ke kamar jenazah atau kamar mayat, ini tiba-tiba saja, dikejutkan dengan, suara-suara kursi yang kayak, bergeser sendiri. Kursi-kursi kayu, meja-meja kayu itu kayak ada yang narik, kayak ada yang ngedorong, seakan-akan ada yang mau nyapu, mau membersihkan lantai, di ruangan tersebut, di kantin itu. Menurut Saleh itu, masih hal-hal yang tergolong wajar, yang seperti saya katakan tadi, dia pun tidak terlalu memusingkan, dia dengar suara-suara itu, tapi tidak dimasukin ke hati. Tiba-tiba senyaplah, tidak ada lagi suara-suara, dari belakang tempat Saleh duduk. Namun seketika saja, ada tangan yang menyentuh pundak Saleh. Dan ketika, tangan itu menyentuh pundak Saleh, membuat Saleh terkejut, sontak, di sini dia langsung berdiri. Astagfirullahaladzim. Saleh yang langsung berdiri, tapi dia tidak berani, langsung noleh ke belakang. Untuk melihat siapa, yang menyentuh pundaknya. Karena Saleh sadar, di sana, itu tidak ada siapa-siapa. Dia cuma sendirian. Dan tidak ada juga kayaknya, orang yang bakal ke belakang. Jadi Saleh yang posisinya sekarang sudah berdiri, dengan jantung ini kayak ngocopo, dakiduk, dakiduk. Dia sangat ketakutan. Tapi dia tidak berani, untuk memastikan siapa yang ada di belakang. Dia tidak berani noleh ke belakang. Saleh cuma bertanya, dengan mengatakan, Siapa ya? Kok, ngagetin aku kayak gini? Ada apa? Saleh menanyakan seperti itu, sahabat-sahabat, kepada sosok yang tidak tahu, entah siapa yang menyentuh, bagian pundak Saleh. Dan, seketika, apa yang ditanyakan Saleh tadi? Ini ada yang nyahutin, dengan mengatakan, Eh, Abang, Ibu kira siapa tadi? Bang, Abang lagi ngopi ya? Ibu boleh, minta kopi Abang sedikit? Saleh yang, rasa-rasa kenal, dengan suara yang didengarnya, kayak suara itu kayak, tidak asing. Kayak baru saja, suara itu didengar Saleh. Siapalah ini? Kayaknya tidak asing, dan, Saleh sudah mulai, sedikit demi sedikit, dari suara yang terdengar, ini terbayang, wajah orang yang ngomong ini siapa? Dan, barulah di sini, Saleh berani, menolehkan kepalanya ke belakang, untuk memastikan, siapa, yang ada di belakang Saleh. dan ternyata, di belakangnya, ini berdiri sosok wanita parubaya, yang tadi, di jam 8 malam, ini ngobrol sama Saleh, sampai, Saleh lupa untuk melakukan rolling, pada malam itu. Seorang wanita parubaya, yang tadi, dijumpai Saleh. Oh, Ibu, ngagetin aja, Bu. Ibu ngapain ke sini, malam-malam kayak gini? Kok bisa sampai ke sini, Bu? Iya, Bang. Aku tadi, mau nyari kopi. Ya, aku lihat, di papan petunjuk, katanya kan, arah kantin ke sini, nunjukinnya. Ya, Ibu ikutin aja lah, jalan ke sini. Eh, taunya sampai ke sini, kantinnya tutup, enggak ada yang jualan di sini. Bang, Bang, Ibu mau beli kopi tadi. Oh, Ibu kenapa enggak nanya sama orang-orang, enggak nanya sama perawat. Ini kantin sudah lama tutup, kantin kita. Sekarang pindah, ke sebelah. Kalau Ibu mau kopi, Ibu bisa beli. Beli di sebelah. Buka kok. Malah jam-jam sekarang nih, lagi jam-jam rame-nya, orang ngopi. Ah, tanggung Bang. Tanggung Ibu mau ke sana. Itu kopi kan, di meja Abang. Ibu minta kopi Abang sedikit aja. Boleh enggak? Saleh yang mendengar permintaan Ibu ini. Bukannya Saleh enggak mau ngasih, karena pelit, takut habis enggak. Tapi enggak enak, sahabat-sahabat. Kopi itu kan dibikin satu teko ya, satu gelas besar lah jatuhnya. Ini Saleh minum kopi itu, nyeruput dari gelas itu langsung. Jatuhnya kopi itu kan bekas diminum Saleh. Ini yang minta, ini orang tua loh. Seorang wanita. Enggak mungkin kan, Saleh ngasih kopi yang bekas diminum Saleh. Dikatakan seperti itu. Tapi Ibu ini, enggak masalah. Enggak apa-apa kok Bang. Bekas abang kan enggak apa-apa. Kan Ibu yang minta, bukan abang yang ngasih. Dikit aja. Yaudah kalau Ibu enggak apa-apa, ini kopi bekas saya, yaudah ambillah Bu. Jangankan sedikit. Bagi dua juga enggak apa-apa. Saleh bilang kayak gitu. Nah, Saleh yang mikir nih, mau ngasih kopi, tapi ini enggak ada gelasnya loh. Saleh berpikir, di mana lagi aku mau nyari gelas? Nah, di tengah Saleh yang sedang berpikir, mana gelas, mana gelas, tiba-tiba saja, si Ibu itu memberikan Saleh sebuah gelas. Nih Bang, tuang di sini aja kopinya. Bingung Saleh, Ibu ini dapat gelas di mana? Atau memang sudah bawa gelas? Sedari tadi. Diambillah gelas dari Ibu itu, kopi dituang. Setelah kopi dituang, Saleh kembali ngobrol dengan Ibu-Ibu itu. Kembali obrolan yang dibahas sama si Saleh ini, rasanya asik sekali. Membuat Saleh ini lupa akan waktu, buat Saleh ini ngerasa kayak happy banget. Malam itu dia merasa sangat senang sekali. Energi dari kesenangan Saleh itu terasa, bikin badannya semangat. Tapi, apa obrolan yang mereka bahas, apa yang Saleh ceritakan, apa yang Ibu itu ceritakan kepada Saleh, ini sama sekali tidak diingat sama Saleh. Dan lagi-lagi, dalam obrolan tersebut, Saleh ini tidak nanya, Ibu ini namanya siapa? Itu tidak ditanya sama si Saleh. Dia merasa kalau sudah kenal akrab sama si Ibu itu. Nah, obrolan yang semakin malam, di tempat yang sunyi, sepi, ini semakin asik, membuat Saleh ini lupakan waktu. Sampai-sampai Saleh ini lupa dia. Kalau mendekati jam 4 atau di setengah 5 lah kita katakan di sini, ini Saleh harus kembali lagi dia ke pos jaga untuk rollingan lagi. Dengan temen yang lain, melanjutkan sampai di jam 7 sampai di jam 8 pagi nanti. Saleh yang keasikan ngobrol, tiba-tiba saja di sini terkejut mendengar panggilan dari monitor HT-nya. Panggilan dari tim yang ada di pos security yang menunggu Saleh untuk melakukan rolling. Terdengar panggilan, Seperti itulah kurang lebih yang terdengar dari monitor HT yang dipegang oleh Saleh. Mendengar hal itulah Saleh ini terkejut. Astagfirullahaladzim. Oh iya iya, jam berapa sekarang? Wah, udah mau jam 5. Bu, yuk kita ke depan yuk. Jam jaga aku di sini udah habis. Aku mau rolling lagi, aku mau pindah lagi ke tempat lain. Ya sudah, kata si ibu itu. Dan mereka pun pergi, meninggalkan bagian belakang rumah sakit. Tapi Saleh tidak memperhatikan ibu ini arah jalannya kemana, karena Saleh terburu-buru untuk cepat sampai ke ruang monitor. Setibanya di sana, Saleh ditanya, kamu tidur tadi ya? Tidak, tidak tidur kok, aku cuma kelupaan saja. Saleh bilang, ya sudah lah, rolling lah mereka. Dan sampai di mana? Jadwal Saleh dinas saat itu sudah berakhir. Pagi, seperti biasa, Saleh pulang. Pulang, dia sarapan. Setelah sarapan, tidur lah Saleh ini. Ya, karena malam nanti, dia kembali, akan dinas lagi. Akan jaga malam lagi. Nah, setelah di rumah, setelah Saleh ini bangun tidur, sebelum mandi, Saleh keingat dengan ibu-ibu yang ditemuinya semalam tadi. Yang nemenin Saleh ngobrol, tapi obrolannya, tidak tahu ini membahas tentang apa. Ini membuat Saleh penasaran. Dengan harapan, nanti malam, ibu itu akan bertemu lagi dengan Saleh. Benar, di malam kedua, di minggu ketiga, Saleh dinas malam di rumah sakit tersebut, Saleh kembali bertemu dengan wanita parubaya tersebut. Dan di pertemuan itu, baru Saleh bertanya, sama si ibu. Ibu, aku dari kemarin mau nanya sebenarnya, tapi ya, nggak terucap aja. Kita ngobrol panjang kemarin malam, tapi, aku belum tahu, nama ibu ini siapa. Ibu, di rumah sakit ini, ada apa? Kenapa? Apa ada yang sakit? Ibu lagi jaga? Atau kenapa? Tiba-tiba saja ngobrol sama ibu, aku ngerasa kayak, bukan ngobrol dengan, orang yang baru kenal. Kayak udah akrab. Nah, si ibu menjawab, dan mengatakan, kamu panggil saja, nama ibu, Maria. Ibu Maria. Ibu di sini, ini, jagain anak ibu. Anak ibu sakit, dokter bilang, kondisi kesehatannya drop. Khawatirlah ibu. Jadi ibu minta dirawat di sini. Udah lama bu, dirawat. Nggak baru kok. Dirawat di ruangan apa bu? Di mana dirawatnya? Tuh. Di ruangan yang ada di belakangmu. Hah? Di ruangan ini? Masa? Tapi kok, aku baru ngeliat ibu kemarin ya? Kemarin malam. Iya. Itu anakku baru dirawat di sini. Wajarlah, kita baru ketemu. Saleh pun di sini percaya dengan apa yang, di ucapkan oleh ibu tersebut. Nah, di pertemuan kedua, mereka ngobrol nggak terlalu panjang. Sebentar cuman, singkat saja. Setelah menjawab apa yang ingin diketahui Saleh, ibu itu pun pamit. Ya terlihat ibu itu masuk ke dalam kamar rawat inap. Membuat Saleh yakin. Oh iya, berarti betul nih, anak ibu itu dirawat di sini. Jadi, dua jam kemudian lah. Dari jam lapan, masuk di jam sepuluhan lah. Saleh bilang, Saleh yang, habis muter-muter keliling-keliling, memeriksa tiap ruangan, kalau masih ada yang, keluarga dari pasien, yang masih kumpul rame-rame, itu disuruh pulang sama Saleh, karena jam besukan dah habis. Yang boleh nungguin, pasien yang dirawat di sana, itu cuman satu orang doang. Jadi, kalau lebih dari satu orang, itu diminta untuk pulang. Jadi, setelah keliling-keliling, barulah Saleh masuk ke ruangan, yang dikatakan oleh ibu tadi. Kalau di dalam, anaknya dirawat di sana. Tapi Saleh kan nggak tahu nih, anak si ibu ini, cewek apa cowok? Jadi, masuk Saleh ke sana, keliling-keliling, ngelihat, kok nggak ada wajah si ibu ini. Mungkin ibu lagi keluar, ada yang dibeli mungkin. Itu pikiran Saleh. Dan Saleh pun nggak nanya, dengan perawat yang ada di sana. Ada pasien baru masuk? Nggak kemarin. Saleh nggak bertanya seperti itu. Dia cuman berpikir, kalau ibu ini mungkin, mungkin lagi keluar. Ada yang dibeli. Tapi dari satu persatu, pasien yang ada di ruangan tersebut, yang sudah saya katakan di awal tadi. Kalau Saleh ini kan udah 2 minggu dia jaga di sana. Walaupun nama pasien ini satu-satu, ini nggak diketahui sama Saleh. Tapi wajahnya ini, dikenal sama Saleh. Ini wajah-wajah pasien yang, dari 2 minggu kemarin, kok nggak ada terlihat, wajah pasien yang baru. Saleh pun berpikir, anak ibu ini cewek apa cowok ya? Aku lupa pula nanya tadi. Ibu pun juga tadi nggak bilang, kalau anaknya cewek apa cowok. Yaudahlah, Saleh pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah apa yang dialami Saleh? Setelah apa yang terjadi, di rumah sakit tersebut? Ya sebenarnya, Saleh nggak sekali dia mau melanjutkan untuk dinas atau kerja di rumah sakit itu. Ya lantaran aja di sini, nggak ada pilihan kerjaan lain yang harus dilakukan Saleh, yang pada saat itu beliau sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkai keluarganya, karena ayah Saleh sudah lama meninggal. Sebelum Saleh kerja, ayahnya sudah meninggal. Dan sekarang Saleh pun harus membantu mbaknya, kakak perempuan Saleh yang sedang terkena musibah. Suaminya terjerat hutang, hutang nggak bisa dibayar, jadi penyelesaiannya sampai ke jalur hukum, difonis bersalah, dipenjaralah. Abang ipar dari Saleh. Mbaknya yang tengah hamil, beliau yang nggak punya penghasilan. Saleh lah yang menanggung mbaknya ini. Belum lagi adiknya Saleh yang sekolah, masih sekolah. Jadi, Saleh setiap gajian, itu uangnya nggak dipegang sama Saleh, nggak dikasih semua sama ibunya. Terserah ibu mau ngatur, ngasih mbak berapa, ngasih adik berapa, buat belanja berapa, ditabung berapa. Sedangkan Saleh ini cuma minta per minggu untuk ongkos Saleh pergi kerja. Jadi, dari itu juga lah Saleh ini sampai saat itu, dengan posisinya yang gaji cukup besar. Jadi, sekuriti di rumah sakit itu lumayan besar gajinya. Tapi, Saleh belum kepikiran untuk menikah. Jangankan menikah. Punya pacar aja, nggak si Saleh ini. Karena lebih memprioritaskan urusan keluarga. Dan, terkenang urusan keluarga inilah. Saleh menguatkan diri untuk terus bekerja di rumah sakit tersebut sampai hari ini. Kalau pikir-pikir, nggak bakal dua kali dia menginjakkan kakinya di rumah sakit itu. Karena, peristiwa yang dialami Saleh. Ini sangatlah mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Jadi, di malam itu, setelah Saleh ini keluar dari ruangan untuk ngecek ibu ini anaknya yang mana. Kok nggak ada wajah pasien baru di ruangan tersebut? Saleh kembali ke tempat dia duduk di depan ruangan tersebut. Dan, di waktu jam rolling tiba, Saleh kembali ke pos. Saleh malam itu di rolling, nggak di bagian belakang lagi. Melainkan di rolling ke gedung baru rumah sakit tersebut. Nah, ruangan yang dijaga sama Saleh. Ini ruangan yang cukup nyaman. Ini ber-AC ruangannya. Jadi, itu ada poli anak, itu juga ada poli untuk ibu ngelahirin ya. Jadi, yang ngelahirin di situ semua, penyakit anak-anak dirawat di sana semua. Nah, di sana ada satu ruangan. Ruangan yang cukup besar. Dan, di sana ada bagian dari ruangan tersebut dijadikan untuk tempat anak-anak main. Ya, jadi, dipager pakai pager yang terbuat dari plastik itu. Nah, di dalam itu banyaklah mainan anak-anak. Mobil-mobilan, boneka, bola-bola, segala macam. Banyaklah. Jadi, dari jam setengah satu malam, sampai nanti mendekati di jam lima subuh, Saleh akan keliling-keliling di tempat tersebut, di gedung baru rumah sakit tersebut. Karena di sana rame, perawatnya ada. Kantin pun dekat dari sana. Saleh di sini nggak bawa bekal kopi dia. Nggak kayak malam kemarin. Jadi, di kisaran jam setengah dua dini hari, masuk hampir jam dua dini hari, Saleh yang sedang duduk di dekat tempat anak-anak main yang saya katakan tadi. Itu ada kursi panjang, Saleh sedang duduk. Tiba-tiba saja, perhatian Saleh ini tertuju ke tempat mainan anak-anak ini. Di sana ada mobil-mobilan. Mobil-mobilan itu jelas sekali. Ya, kayak ada yang ngedorong. Jalan sendiri. Suara roda mobil-mobilan itu bergesekan dengan lantai keramik rumah sakit tersebut. Maju dia. Mundur lagi. Maju agak jauh. Mundur lagi dia. Bukan cuma itu saja yang diperhatikan Saleh. Bola-bola yang kecil ya. Bola-bola yang kecil itu kan banyak itu. Dalam keranjang. Jelas Saleh melihat. Bola-bola itu ya, ada yang keluar satu. Keluar satu lagi, yang di luar ini masuk lagi satu. Keluar lagi. Sampai-sampai. Saleh di sini mendekati tempat tersebut. Ngeliatin ya. Ini bener ya. Beneran ini. Bolanya keluar. Karena kan ya, yang keluar itu ada yang gak masuk lagi itu. Ngelinding dia. Sampai ke ujung sana. Nah, di tengah Saleh memperhatikan kejadian yang aneh di ruangan tersebut. Tiba-tiba saja, Saleh kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok si ibu-ibu itu. Tiba-tiba saja, menyapa Saleh dari belakang. Bang, abang di sini lagi. Hah? Stop, nasib. Terkejut lagi Saleh di sini. Nah, ibu, kok ibu bisa muncul di sini lagi? Tanya Saleh. Iya, ibu mau ke kantin. Mau ngopi. Oh, mau ngopi? Ayo lah sekalian yuk. Saya juga mau ngopi. Nah, pergilah. Saleh dengan ibu itu menuju ke arah kantin. Mereka berjalan nih, berdua, berdampingan. Dan kejadian aneh terjadi lagi loh. Saleh yang berjalan pakai sepatu, sepatu dinas. Satpam tahu lah ya, kalau berjalan itu suaranya tok, tok, tok. Ibu itu. Ini berjalan dengan mengenakan sendal biasa ya. Sendal yang bawahnya itu yuk, keras juga. Sendal ibu-ibu. Tapi, yang cuma terdengar, ini langkah kaki saleh doang. Langkah kaki dari ibu itu sama sekali enggak terdengar. Kayak, ya ibu itu berjalan enggak nyentuh ke lantai. Hal itu sempat menjadi perhatian saleh. Sampailah, akhirnya mereka ke kantin. Kebetulan pula, di jam ketika mereka sampai ke kantin. Ini kantin sepi sekali. Bahkan yang jaga kantin, ketika saleh datang, ini yang jaga sedang tidur. Dibanguninlah sama si saleh. Mesan kopi. Dua, saleh bilang. Nah, duduklah saleh di meja sama si ibu-ibu ini. Meja kantin, itu di bagian pojok bagian kantin tersebut. Setelah kopi diantar, terlihat wajah dari yang ngantar kopi ini. Wajah ngantuk, bercampur agak sedikit bingung, agak sedikit kaget, mau bertanya, tapi segan, kayak gitu ya. Jadi, sambil nganter gelas kopi itu, sambil melihat ke kiri, ke kanan. Celinga celinguk, terus melihat ke arah saleh. Saleh yang sadar. Dengan gerak-gerik yang terlihat dari yang jaga kantin ini, pisaleh enggak terlalu menghiraukannya. Toh saleh sedang asik ngobrol dengan ibu yang ada di sampingnya. Setelah kopi diantar, minumlah mereka minum kopi. Ngobrol-ngobrol lagi. Tapi obrolan di kantin sambil minum kopi. Di malam itu, ini enggak berlangsung lama. Saleh di sini ingat, kalau dia dinas. Dan saleh wajib loh, untuk memutari, untuk ngontrol ruangan yang ada di tempat tersebut. Beda dengan bagian belakang rumah sakit. Ini enggak ada yang dirawat di sana. Enggak diputerin juga enggak masalah. Enggak apa-apa. Tapi di ruangan itu, saleh ini ada jam-jamnya dia harus patroli keliling. Jadi obrolannya enggak panjang, saleh pun langsung pergi meninggalkan kantin dengan mengatakan kepada si penjaga kantin, nanti ya kopinya. Kopinya nanti kebayar sekalian. Nah, pergilah saleh meninggalkan area kantin. Sang ibu juga pergi. Ikut dengan saleh. Mereka pisah di bagian koridor dalam ruangan rumah sakit tempat saleh jaga pada malam itu. Ibu itu terus berjalan menuju ke arah yang betul, menuju ke arah rumah sakit gedung sebelah. Tempat yang katanya anak si ibu ini dirawat. Lalu saleh pun kembali melanjutkan pekerjaannya saat itu. Sampai di mana? Jam dinas di hari kedua, minggu ketiga. Ini sudah selesai. Seperti biasa, saleh kembali ke rumah, istirahat cukup, tidur, makan, ya sore udah bangun, mandi, siap-siap, berangkat lagi dia ke rumah sakit tersebut untuk dinas di malam ketiga, minggu ketiga, jaga malam di rumah sakit tersebut. Di malam ketiga, di minggu ketiga, saleh jaga malam di rumah sakit tersebut, kembali saleh ini bertemu dengan Ibu Maria. Saat itu saleh ini baru saja diroling, pindah dari ruang jaga pertamanya dari jam tujuh, ini pindah ke tempat yang baru lagi nih, diroling lagi. Nah, di malam ketiga, minggu ketiga, saleh ini diroling, naik ke atas dia. Dia cuma duduk di bagian depan ruangan di lantai dua tersebut, sambil memperhatikan keadaan di sekitar. Tiba-tiba saja, Ibu Maria kembali muncul secara misterius. Kemunculan Ibu Maria ini tiba-tiba saja sudah ada di samping saleh. Kamu gimana bang? Udah nikah kamu? Udah punya anak? Tanya Ibu Maria. Saleh menjawab dengan senyuman dan mengatakan, belum, Ibu. Ya udahlah, kalau kayak gitu, kamu aku jodohin aja ya sama anakku. Ibu Maria di sini kembali menegaskan kalau permintaan Ibu Maria ini bukan main-main. Permintaan Ibu Maria ini bukan cuma sekedar omong kosong saja. Malam besok, kan sekarang kondisi anakku sudah sedikit membaik, kata dokter. Malam besok, aku kenalin kamu sama anakku. Ibu Maria pun pamit pergi meninggalkan saleh. Dan ketika Ibu Maria ini berjalan untuk menuju ke bawah, menuju ke tangga. Saleh di sini, melihat kalang kaki Ibu Maria ini kayak cepat sekali. Satu kejipan mata, masa iya? Ibu Maria sudah sampai. Berjalan ke ujung, tinggal turun aja dia ke tangga.